Untuk hari ini kita akan berdiskusi dan menyaksikan pemaparan dari Dr. Fahmi Mubarok dan Bapak Beliau berdua akan membicarakan dan akan mendiskusikan mengenai teknologi thermal spraying yang cukup menarik ini. Jadi saya ingin memperkenalkan pertama nama saya Bintus Warta dari teknik mesinitas dan di sini saya bertindak sebagai moderator untuk Bapak Jonathan, ini bertindak sebagai Managing Director dari PT Thermic Coating Industries di Indonesia. Dan beliau memiliki berbagai macam pengalaman terkait dengan plasma spray coating dan berbagai macam jenis teknologi coating. Dan untuk Bapak Dr. Fahmi Mubarok sendiri, beliau adalah seorang researcher dan lecturer di Mechanical Engineering Department, Institut Teknologi 10 November, dan beliau memiliki pengalaman yang cukup banyak dan memiliki reputasi internasional di BIPI. Halo. Kutus, suaranya kutus-kutus. Ya. 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 Baik, Bu Rata mungkin bisa langsung di sini. Di takeover nggak? Baik, Bu. Maaf. 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 Maaf, Bapak-Ibu. Pak Putu sepertinya sedang mengalami kendala jaringan. Baik, untuk mempersingkat waktu. Tadi Pak Putu sudah memperkenalkan Bapak Jonathan Bancin dari PT Thermic Indonesia. Kemudian pembicara kedua ada Bapak Fahmi Mubarok, PhD. Beliau expert di bidang thermal coating. Dan pada tahun ini yang menjadi salah satu finalis dalam European Inventor. Ini ya Pak ya? Saya lupa. Inventor. Di dalam non-melting, non-melting ceramic coating. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan memberikan kepada Bapak Jonathan Bancin untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya 50 menit Bapak. Kalau bisa, bisa 40 menit. Jadi nanti cukup waktu untuk tanya jawab. Kemudian Bapak-Ibu peserta apabila ada pertanyaan, akan melalui chat zoom. Lalu nanti merangkati pertanya jawab. Baik, ini Pak Putu sampun bergabung. Saya kembalikan ke... Maaf, ini Putus tadi. Maaf, ini Putus tadi. Jadi... Jadi monggo untuk kesempatan pertama dari Bapak Jonathan, dari PT Termik, untuk memberikan pemaparan dan kita lanjutkan dengan diskusi mengenai thermal spray coating. Diskusi mengenai thermal spray coating. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Putu, Ibu Retno, Pak Pahami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa, bisa ya. Oke. Jadi di sore ini, puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul. Saya akan, seperti yang dibilang Ibu Retno tadi, akan sharing mengenai thermal spray coating di Indonesia. Kurang lebih karena termik bergerak di bidang thermal spray coating application. Oke, Pak. Slidenya, Pak Jonathan akan... Wes, sudah, Pak. Sudah, sudah kelihatan, Pak Jonathan. Sudah, Pak ya. Oke. Oke. Jadi, kita lihat sendiri aplikasi thermal spray coating industry. Thermi coating itu sendiri ada di Bekasi, Jawa Barat. Tadinya kita di Jakarta, moving ke Bekasi, karena dapat tempat yang lebih strategis di Bekasi. Oke. Kalau kita lihat sendiri, coating itu adalah suatu proses. Ada beberapa coating yang kita lihat di sini, yaitu ada VVD, ada CVD, ada back polymers, ada thermal spray, hard chrome, overly well, galvanize. Itu semua coating adalah baik, bisa nanti dibuat, diperlukan sesuai fungsinya. Di antara daripada coating itu adalah, ada thermal spray coating. Kalau kita lihat sendiri di sini, di thermal spray, dia di antara VVD dan juga di ion implant ya. Di sana thermal spray, karena thermal spray sendiri menggunakan panas. Nah, dia di bawah welding dan di bawah daripada chemical vapor deposition. Oke. Thermal spray coating itu sendiri secara konsepnya adalah material bisa metal, bisa non-metal seperti ceramik, itu dipanaskan bisa dengan menggunakan gas, bisa dengan menggunakan listrik atau kombinasi keduanya, sehingga itu dipanaskan, melting, ditembakkan dengan udara kompresor kepada permukaan yang telah disiapkan. Kurang lebih, kalau kita lihat kepada gambar di sini adalah partikelnya yang sudah dipanaskan, melting, ditembakkan ke permukaan, menjadikan lapisan. Nah, ada beberapa proses di dalam thermal spray coating, yaitu dikenal dengan combustion wire spray process. Ini yang menggunakan yaitu wire, dipanaskan, di-melting, ditembakkan dengan udara combustion, sampai kepada membuat lapisan. Ini biasanya lapisannya adalah berbentuk daripada alloy. Nah, di dalam perkembangannya ada juga dibuat dalam powder, bentuknya dalam powder, dipanaskan dengan oksiacetylene dan ditembakkan. Biasanya ini material-materialnya adalah yang berbentuk kemas dalam bentuk powder, termasuk di dalamnya ceramik. Di dalam perkembangannya, teknologi coating, yaitu dia diilhami dari act welding, jadi last listrik. Jadi last listrik itu ada positif dan negatif. Dengan positif dan negatif, itu diketemukan, terjadi spark atau corselet, dan ditembak dengan udara kompresor yang bersih, sehingga dia menjadi lapisan. Bapak-Ibu, sedikit, kalau kita lihat di sini, dulu waktu saya masih kecil, tinggal di kampung, tinggal di kampung, yaitu kalau hari hujan, senang bermain-main hujan, dan juga ada lumpur. Dengan teman itu, kita melemparkan lumpur itu ke teman, kadang temannya mengelah, sehingga lumpur itu kena ke tembok. Setelah beberapa lama, kita ketemuin lagi di tembok itu, ada lumpur yang mengering itu, dia menempel. Kurang lebih begitulah konsep daripada thermal spray. Itu adalah dilemparkan dengan tenaga anak-anak. Ini adalah tenaga dengan udara kompresor, sehingga dia menempel di sana, membentuk lapisan. Di dalam proses thermal spray, ada namanya HPOF, High Velocity Oxygen Fuel. Biasanya material-material yang dalam keluarga karbide, itu digunakan dengan menggunakan proses ini. Seperti tungsten karbide, silikon karbide, krom karbide, inilah yang biasa digunakan dengan metode ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode HPOF, yaitu odornya ditembakkan kemerbuangan lebih cepat dari kecepatan suara, sering dikatakan dengan supersonic. Ada juga dalam proses thermal spray namanya plasma. Sebelum HPOF ada, yaitu lebih dulu adanya nama plasma, dan juga atmosfer plasma spray, yang mana biasanya material-material ini diproseskan dari alat ini, yaitu adalah seramik, keluarga-keluarga seramik. Tapi kita mendapatkan informasi sangat bagus sekali. Dr. Fahmi Mubarok mendapatkan powder yang mana bisa dikerjakan dengan HPOF. Saya sangat merupakan, wow, beyond of my imagination. Selamat Pak, saya senang sekali dengar berita itu, dan saya dengar itu di luar negeri Pak. Waktu saya di luar negeri, dibilang ada warga negara Indonesia, Indonesia yang bisa invent the powder. Wow. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Fahmi. Nah, di sini kita lihat adalah energi komparasi daripada yang digunakan di dalam thermal spray. Yang paling tinggi di atas adalah plasma. Baru elektrik A, flame spray, dan HPOF. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa plasma paling tinggi? Karena plasma itu sering digunakan untuk memelting material-material daripada seramik. Nah, kalau kita lihat secara skematik, bahwa setelah menempel, kalau di lapisan itu dipotong, kurang lebih seperti ini, ada okset partikel, ada porosity, ada substrate, ada multi-partikel. Jadi, kualitas coating sangat ditentukan oleh hasil daripada ini, yaitu makin sedikit porosity-nya, makin kecil, makin baik. Makin sedikit okset partikel-nya, makin baik. Artinya adalah pasti ada material porosity, pasti ada partikel okside. Tidak mungkin daripada thermal spray, coating, tidak ada porosity, dan tidak ada oksiget partikel. Tapi berapa banyak? Ini juga akan dilihat, bisa dilihat dari laboratorium. Oke. Kalau kita lihat di sini adalah, material-material yang biasa digunakan untuk thermal spray coating dari fuel metal, safe-flexing alloys, steel, m-crolly, nickel graphite, okside, dan carbide. Inilah yang secara umum digunakan untuk material-material thermal spray coating. Nah, kalau kita lihat sendiri, di sini material-material tadi, itu bisa digunakan dengan menggunakan combustion powder, HPF, electric arc, dan plasma. Ini adalah didasarkan kepada proses yang ada dilakukan, pemilihan proses, itu ditentukan oleh coating yang akan kita inginkan, kualitas coating yang kita inginkan, dan juga harga yang akan bisa kita dapatkan. Jadi beberapa variasi, beberapa macam-macam dari proses ini adalah, sangat ditentukan dari hasil dari coating yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini adalah, mengenai karakteristiknya, yaitu komparasi karakteristik. Nah, biasanya kalau kita lihat di sini, HPF hasil coatingnya lebih padat, lebih rapat. Nah, di sini kalau kita berbicara coating, tergantung kebutuhannya. Ya, di coating itu untuk apa? Kalau kita lihat misalnya, kalau kita bahasanya di dunia komersial, itu sering kita bilang adalah proses coating ini, kayak dibedain aja Pak. Seperti misalnya, para ibu-ibu, para gadis, mereka pakai bedak di wajah, tujuannya bisa untuk awet, tujuannya juga bisa untuk melindungi, bila mana dia pergi ke laut, ke beach itu, dia pakai lapisan wajah itu beda, kalau dia pergi misalnya ke pesta. Nah, di dalam thermal spray coating sendiri, itu banyak sekali faktor, ada beberapa faktor untuk memilih, sehingga kita bisa dapatkan coating yang kita inginkan, sesuai dengan peruntukannya. Nah, di dalam thermal spray coating, ini sudah lulus daripada DOD, yaitu di sana, thermal spray process and coating comply with DOD, green procurement policy, yaitu tidak ada hexavalit chrome, cadmium, lid, phosphat, halogen, polythene, organic compound. Karena material-material di dalam hal ini sekarang, ini sangat banyak mengakibatkan manusia tidak sehat, itu mengakibatkan banyak penyakit. Jadi, dalam ini untuk di thermal spray coating, tidak menghasilkan material-material yang seperti ini, sehingga dikatakanlah safe. Nah, kalau kita lihat sendiri, thermal spray itu, ini ada beberapa equipment-nya, tambah dengan spray boot-nya, ruangan spray-nya. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa alat yang mana untuk melakukan thermal spray, di samping alatnya sendiri, ada juga ruangannya, dan juga ada dust kolektor-nya, untuk nanti vakumnya menyedot daripada debu hasil daripada spray. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, thermal spray coating boot. Nah, Bapak-Ibu, kira-kira kalau kita lihat di sini, ada foto-nya itu foto cewek. Kira-kira apa sih, kenapa sih cewek? Biasanya kan kerjaan-kerjaan yang untuk hal-hal berhubungan dengan engine begini kan, macu cowok. Ini kok foto cewek yang dikatakan. Hal ini yang mau disampaikan oleh thermal spray, itu adalah sangat didrive oleh know-how. Jadi, thermal spray itu tidak mengandalkan otot, tapi sangat mengandalkan adalah know-how. Nah, thermal spray coating market, itu ada di aviation, elektronik, power plant, otomobil, textile, oil and gas, biomedical, mining, marine. Nah, nanti mungkin Pak Ami Mubarok bisa menjelaskan dalam biomedical, karena setahu saya beliau adalah mendalami di dalam hal ini. Termi sendiri adalah bergerak di benar engineering workshop. Jadi, kita banyak sekali para isi kerjaan yang kita lakukan, yaitu mendukung industri-industri dalam hal untuk prolong lifetime dari part yang mereka punya, sehingga ke depan lifetimenya menjadi lebih panjang dengan menggunakan thermal spray coating. Nah, ini adalah contoh daripada biomedical implant. Ini yang dilakukan salah satu yang bisa dengan menggunakan thermal spray coating, yaitu pelapisan untuk implant-implant di badan ortopedi. Seperti ini, biomedical implant. Jadi, artinya biasanya di Asia, ini bisa dilakukan implannya di rumah sakit Tantoseng, Singapura. Tapi pembuatannya ini hanya ada di Amerika dan di Eropa. Baru pemasangannya bisa di rumah sakit Tantoseng untuk di Asia. Oke, thermal spray sangat famous, sangat jelas digunakan itu di Aviation. Itu makanya rata-rata dalam thermal spray ini orang lebih banyak paham aplikasinya di Aviation. Karena memang banyak sekali digunakan. Kalau kita lihat garis-garis yang ada di garis biru ini, ini adalah area-area yang bisa menggunakan thermal spray coating untuk meningkatkan daya tahan daripada turbin tersebut. Jadi, spare part yang ada di sini, walaupun dia masih baru, dia sudah dilakukan pelapisannya sesuai dengan desainnya, peruntukannya. Ini banyak sekali. Biasanya di sini ada tiga proses, yaitu proses daripada plasma spray, proses dari PNHPWF, dan juga dengan proses daripada akspray. Itu tidak banyak, tapi kedua itu yang paling banyak. Nah, inilah Aviation Industry. Kalau kita lihat di sini, di blade-nya ini adalah menggunakan plasma, ada juga yang menggunakan HPF, yang mana terserah daripada nanti materialnya. Di tahun 90-an, Badan Aviation, FAA, mewajibkan semua perusahaan daripada penerbangannya itu untuk di roda, di as rodanya itu, di gear landing gear-nya itu, itu menggunakan daripada tungsten carbide coating. Prosesnya adalah HVOF. Nah, inilah salah satu jet fighter penggunaan di muffler-nya, daripada pesawat tempur. Kalau kita lihat di sana, sekarang kalau pesawat tempur terbang di dekat kita itu sudah sangat bising. Itu sudah dilakukan dengan pelapisan thermal free untuk mengurangi kebisingannya. Coba kita bayangkan, bila tidak dilapisin, seperti apa bisingnya gitu? Oke, inilah salah satu, ini adalah contoh daripada low vacuum plasma spray. Biasanya, part-part dari aviation, ini dilakukan proses coatingnya adalah di vacuum. Untuk mengurangi oksidasi, jadi dilakukan di dalam ruangan vacuum. Nah, kalau kita perhatikan dari map ini, ini adalah map daripada Asia Tenggara. Di sana, kalau kita lihat ini, Indonesia paling besar di Asia Tenggara, dan juga ada beberapa negara. Singapura, kalau kita lihat, hanya sebesar titik di antara ini. Tapi kalau kita lihat sendiri, di Singapura itu, seperti Thermic itu, ada 50 perusahaan. artinya adalah di Singapura, teknologi thermal spray dan aplikasinya, itu sangat banyak digunakan. Jadi, di sini kita melihat Indonesia yang begini besar, ini merupakan satu peluang yang sangat besar, bagaimana kita mengembangkan thermal spray coating ini tadi. Jadi, saya dan Pak Pak Hami sangat senang, bila mana teman-teman ke depan, mau berdiskusi untuk membuka workshop, ataupun sejenisnya kepada thermal spray coating, sehingga Indonesia sama dengan Singapura, menggunakan teknologi yang advance ini, sehingga kita juga banyak. Karena sampai sekarang yang saya dengar, spare part dari engine pesawat kita yang ada di Indonesia, masih banyak dikirim ke Singapura, karena GMF Garuda Maintain Facility belum bisa semua melakukan coating daripada engine pesawat tersebut. Ini adalah berita bagus bagi kita, berita positif kepada orang-orang muda, kita aplikasi dan aplikator, dan juga kepada adik-adik yang mahasiswa yang mau terus di dalam thermal spray coating. Ini adalah gambar, foto, daripada peralatan kita di Thermic Coating Industries. kita punya COF, Axe Spray, kita punya Powder Plane Spray, dan juga kita punya ABB robot dalam melakukan proses coatingnya. Kita mempunyai ball grinding. Untuk saat ini, kita satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bisa melakukan coating ball farm grinding, dan sekali in-house melakukan grinding finish. kita juga punya mesin yang dikenalkan laser welding. Oke, ini adalah alat karena kita juga melakukan service ke lapangan, yaitu ke inside. Biasanya kita lakukan thermal spray aluminium coating dan juga coating boiler. Alat seperti inilah yang kita bawa ke lapangan. Nah, inilah gas turbin, spare part yang pernah kita kerjakan di Indonesia. Kita lakukan coating. Nah, ini terus-menerus ke depan. Kita harapkan bisa semakin banyak pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita lakukan. Ini adalah contoh aplikasi daripada boiler. Karena Indonesia adalah salah satu negara besar, negara penghasil batu bara. Batu bara digunakan di dalam boiler, itu mengakibatkan abrasi erosi. Jadi di sana berdasarkan pengalaman kita, thermal spray bisa melakukan menolong. Karena bagi power plant, itu berhenti kalau dia terjadi satu cup saja bocor, itu bisa dia satu minggu stop. Kalau katakan satu hari, dia bisa jual strum kira-kira 2 miliar, kalau satu minggu berarti dia sudah lost 14 miliar. Ini adalah aplikasinya di mining, pompa-pompa di mining, untuk bagian wear abrasion, itu banyak kita lakukan pelapisan-pelapisannya. Juga alat-alat berat. Alat-alat berat itu yang mendukung di pada pertambangan, dan juga di proses construction, itu banyak kita lakukan pelapisan untuk repair daripada spare part, daripada alat berat tersebut. Nah, ini adalah proyek yang kita dulu kerjasama dengan perusahaan dari Singapura. Nah, ini perusahaan dari Singapura, kontraktornya, Swiber, bekerjasama dengan Gunanusa, melakukan platform, membangun platform. Di dalam ini untuk corrosion protection-nya, di jacket-nya, ini kita lakukan coating, namanya thermal spray aluminium. Kenapa dengan thermal spray aluminium? Dengan thermal spray aluminium ini, adalah lifetime-nya bisa sampai 30 tahun. Artinya, area yang memang corrosi itu, selama 30 tahun, dia tidak perlu lagi maintenance untuk hal corrosion protection-nya. Ini adalah waktu di Jawa Timur, di Mobil Cepu Project, kita mendapatkan 52 tanki, itu kita lakukan coating, ini sebenarnya untuk corrosion under insulation, yang mana minyak yang disedot dari perut bumi, itu dipanaskan di dalam pesel ini, nanti setelah itu dia mencair, baru nanti dia dipompakan ke tanki yang berikutnya. Nah, ini ada 52 saat itu, jadi fungsi coating di sana adalah untuk corrosion under insulation. Khususnya kita di daerah tropis, itu sangat-sangat rentan terhadap corrosion under insulation untuk karbon sul. Even stainless steel 304, itu banyak sekali corrosi under insulation. Ini adalah yang kita lakukan. setelah di coating, dilakukan pengecatan untuk coloring, untuk membedakan apa ini, di gunakan untuk apa. Nah, inilah contoh di oil refinery, di kilang-kilang minyak, kita lakukan piston road, flanger, subslip, gate valve, seat, dan lain-lain. Ini juga kita lakukan di petrochemical, termasuk di kilang-kilang minyak, termasuk di oil, kita melakukan coating untuk ball valve, service di ball valve-nya. ini untuk di marine vessel. Ini adalah juga di crank shaft. Crank shaft ini ada di industri petrochemical, dan juga ada di diesel engine. Ini bisa kita lakukan untuk perbaikannya, karena biasanya kalau rusak satu dan dua jurnal, bila mana ini tidak diperbaiki, ini akan afkir, harganya sangat luar biasa, mahal sekali. Nah, kita adalah daerah agraris, untuk agraris juga bisa banyak dilakukan, yang mana di sana terjadi korosi, ada sedikit abrasi, itu bisa perbaikannya dengan teknologi thermal spray, dalam proses repair, ataupun pembuatan daripada peralatan mesin-mesin ini. Ini juga untuk agri-culture industry. Nah, ini untuk steel printing dan paper industry. Karena di Indonesia ini juga banyak pabrik kertas, thermal spray juga bisa melayani di sana, melakukan service untuk melakukan coating. Nah, kalau kita lihat di sini adalah, ini adalah fotonya itu, coatingnya kalau dibuka di dalam kaca pembesar, ini tujuannya adalah untuk menarik kertas. Nah, ini di automotive industry, juga kita bisa lakukan coating. Nah, biasa ada juga orang yang hobi, seperti hobi balap, segala macam, untuk meningkatkan performa engine, di exhaust manifold, kita bisa lakukan coating ceramic. Nah, ini general industry, itu bisa juga dilukakan. Jadi, thermal spray coating bisa dilakukan sampai tebal seperti ini. Nah, di sisi lain itu, ini adalah aplikasi. Jadi, kalau kita sering bilang thermal spray coating itu bisa melakukan pelapisan dari mulai penggorengan pesawat sampai bawa implant. Banyak sekali aplikasinya, tergantung daripada kreativitas dan kebawaan kita melakukan menggunakan teknologi ini. Nah, kalau kita lihat thermal spray coating market, di sini, kita di sini masih sangat-sangat kecil sekali. Itu per tahun itu hanya 6,5 bilion marketnya, tapi di Asia itu, Asia Pasipid, itu 0,5 bilion. Jadi, tidak besar, masih harus ditingkatkan. Nah, kalau kita lihat di sini, secara banyak adalah penjualan alat seperti plasma, HPF itu marketnya 4%, materialnya 99%, tetapi seperti yang di Singapur, Singapur tidak membuat alat, tapi mereka semua pengguna seperti termik, itu adalah 70%, 77% marketnya. Artinya adalah, Singapur itu ada 10, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, seharusnya di Indonesia ini bisa menjadi seribu jumlah workshop-workshop seperti termik. kepada teman-teman adik-adik, ini satu peluang untuk ke depan kita bisa membuka workshop, membuka bengkel, sehingga juga bisa untuk menjadi membuka lapangan kerja kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan lapangan kerja. Nah, ini juga, kalau kita lihat di sana, 35% itu di aero atau aviation. Otomotif 25%, ada industri 25% dan industrial gas turbine 25%. Jadi, ini berdasarkan penggunaannya. Kurang lebih, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam sore hari ini, bila mana masih ada waktu, kita, bila ada pertanyaan, kita akan sharing untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman sekilian. itu kira-kira buk dari paparan kita di sore ini, karena waktu, nah, waktu dan kesempatan kami persilakan bila ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jonathan, untuk presentasi dan pemaparan yang menarik ini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya masih ada kesempatan untuk mengembangkan teknologi telmar spray coating di Asia Tenggara ini, Pak. Indonesia, Pak. Saya hanya katakan Indonesia, Pak. Karena pertama, Pak, kita itu negara terbesar di dunia untuk penghasil CPO, Pak. Pak Moin. Jadi, kalau kita bayangkan, di Indonesia itu ada sekarang kurang lebih dari seribu PKS, pabrik kelapa sawit, Pak. Nah, itu marketnya sangat luas, itu sangat diderang oleh kreativitas, Pak. Kita sudah pergi sana, banyak sekali diaplikasikan. Cuma kalau kita dari Jakarta boleh balik sana, karena postnya lebih tinggi. Nah, bila mana misalnya orang-orang muda kita mau melakukan itu, langsung jemput bola dekat dengan industri itu, kan sangat menolong, Pak. Iya, Pak. Nah, itu loh, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Bang Goh, untuk apa? Dibuka sesi untuk diskusi, tanya-jawab dengan Pak Jonathan. Bang Goh, untuk peserta. Bisa di-chat di ruang chat, atau bisa di-chat atau raise your hand untuk bertanya langsung, bisa juga. Kira-kira... Iya, silakan. Monggo, untuk bisa langsung. Saya langsung bertanya juga bisa, atau ingin bisa chat, nanti di ruang chat juga bisa. Iya, Pak. Saya izin masuk, Pak. Iya. Silakan, Pak Dias. Ya, terima kasih atas kesebalannya. Mohon maaf, belum bisa langsung, Pak. Pengenakan, nama saya Dias, dari ITS. Mungkin saya mau, ini, Pak, bertanya terkait yang di power plant, itu kan menarik, Pak. Apalagi yang PLTU yang batu-batu, Pak. Nah, di tiap power plant, mungkin mempunyai maintenance, kan, Pak? Kayak preventive, dan lain sebagainya. Nah, apakah derma spray ini, ketika overhaul dari power plant itu, juga ada proses, di mana kita juga nge-coating lagi, Pak. Oh, maksudnya, sudah di-coating, di-coating lagi gitu, Pak Dias? Iya, Pak. Oke, benar, Pak Dias. Jadi, di dalam boiler yang biasa, tadi, Bapak, apakah itu di PLN, mereka ada dua tipe biasanya, yang besar-besarnya itu, yaitu tipe PC, purpurized type, dan juga CFB circulated, fluidized bed boiler. Jadi, di sana bakar batu bara, kalau di-purpurized, mereka menggunakan batu baranya sudah digiling, dihaluskan. Kalau yang di CFB, besar-besar, sebesar-besar pepalan gitu ini, masih bisa masuk, dibakar, gitu, Pak. Dan juga di CFB itu, dia menggunakan di-blowing itu pasir, Pak. Pasir itu kalau ibaratkan, kalau dulu saya di kampung itu, Pak, ibu saya goreng, memasak daripada kacang tanah, menggunakan pasir. Sehingga panasnya merata. Nah, ini pasirnya memang membuat panas menjadi merata. Tetapi di sisi lain, dia menjadi abrasi. Abrasi di dalam kondisi panas tinggi. Ini percepatan menjadi abrasinya. Nah, di sana biasanya ada dua pilihan. Apakah dilakukan dengan material yang sangat sophisticated, yang sangat tahan terhadap tubingnya, atau dilakukan welding, atau dilakukan coating. Karena biasanya dengan welding, harganya cukup tinggi. Semuanya dalam material sophisticated tube, juga mahal. Thermal spray adalah salah satu pilihan yang paling murah di antara pilihan yang ada, Pak. Maka termi itu sering sekali mengadakan coating di boiler-boiler, di PLN, dan juga di perusahaan-perusahaan daripada industri swasta, Pak. Karena swasta juga punya pembangkit sendiri untuk kebutuhan produksi mereka. Itu kita lakukan, Pak. Jadi kalau di coating, ya rata-rata dua tahun, coatingnya sudah mulai tidak kuat lagi, itu dibuka lagi coatingnya, Pak. Dikelupas lagi coatingnya, baru kita coating ulang, Pak. Begitu kira-kira, Pak Dias. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dias. Silakan untuk peserta lain, untuk yang ingin bertanya, untuk berdiskusi dengan Pak Jonathan. Oke, monggo. Bisa chat juga langsung, kalau memang ada kendala di mic. di chat. Oke, Pak. Kalau itu saya boleh tanya, untuk proses thermal spray coating ini sendiri, untuk temperatur, jenis material yang digunakan apa saja, Pak? Banyak, Pak. Jadi ini menarik. Kalau materialnya yang digunakan banyak, bahkan kebetulan Dr. Pahmi adalah pembuat material, beliau paham sekali. Saya juga akan belajar banyak dengan beliau, Pak. Karena di sini, thermal spray itu, dia bisa kita pilihkan materialnya, Pak. Sesuai dengan kondisi operasi, Pak. Dan juga sesuai dengan kondisi daripada budget perusahaan tersebut. Dia maunya seperti apa. Jadi kita nggak fleksibel. Di thermal spray coating itu fleksibel, Pak. Dia maunya seperti apa, Pak. Sehingga kita diskusi dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Pertama dari sisi teknikal, baru dari sisi komersialnya, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Itu yang bisa kita katakan. Iya, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Octavian Zulfiki. Beliau menyanyakan, apakah setelah di coating dengan thermal spray, pada kasus untuk di welding, setelah di coating, pada welding tersebut, apakah perlu pengecekan QC dari subcontractor luar, seperti dari Sukopindo, dan sebagainya. Bagaimana mungkin, Pak? Ada pengalaman? Misalnya, suatu part itu perlu di welding, karena dia memang pecah, retak. Karena thermal spray tidak bisa memperbagi krek. Misalnya, suatu part, katakan pipa, dia krek, retak, itu biasanya perbaikannya dengan welding, di las. Setelah di las itu, biasanya pemilik itu meminta pihak ketiga untuk melakukan inspection. Pihak ketiga untuk inspection, setelah dinyatakan di sana, tidak ada retak lagi, tidak ada kreknya, sudah oke, kita juga dari perusahaan thermal spray, baru mau melakukan coating di sana, Pak. Bila retak, kita juga nggak mau melakukannya. Karena nanti retak itu akan tetap, coating kita retak. Artinya, kalau kita bisa bayangkan seperti ini, Pak. Lantai rumah kita retak, kita tambahkan semen. Tetap tambahan seadukan semen kita retak lagi, nanti pada saat kering. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Jonathan. Terima kasih, Pak. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Pak Oktavian. Untuk berikutnya, ini monggo Pak Fahmi sudah siap, untuk melakukan presentasi. Insya Allah, sudah siap. Monggo Pak Fahmi untuk memberikan presentasi. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab setelah presentasi dari Pak Fahmi. Monggo Pak Matur Sun. Terima kasih, Pak Fahmi. Terima kasih, Pak Fahmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Jonathan sudah memberikan presentasi yang sangat bagus. Suara saya terdengaran jelas atau bagaimana? Agak kecil, Pak Fahmi. Agak kecil juga. Kecil. Kalau sekarang? Masih kecil. Suaranya masih kecil. Suaranya masih kecil. Saya coba. Sekarang lebih bagus, Pak. Suaranya? Ya, lebih bagus, Pak. Oke, baik. Jadi tadi Pak Jonathan sudah memberikan overview tentang thermal spray di Indonesia. Memang saya juga melihat bahwa kesempatan untuk thermal spray market di Indonesia itu sangat besar. Apalagi dengan misalnya market untuk pembangkit dan sebagainya. Itu sangat-sangat besar. Dan kita belum banyak yang bergerak di arah sana. Saya sendiri sebenarnya masuk ke dunia thermal spray ketika saya PhD. Jadi saya akan share untuk ininya. hari ini saya akan memberikan sedikit insight tentang thermal spray of non-metallic ceramic metal atau non-metallic ceramic. Jadi ada beberapa ceramic yang bisa diaplikasikan dengan teknologi thermal spray. Namun ada ceramic-ceramic khusus yang memang dia itu memiliki karakteristik bahwa ketika dipanaskan dia tidak bisa mencair atau melting tapi langsung berubah menjadi gas. Nah, ini yang menjadi tantangan di dunia thermal spray sejak lama sebenarnya. Ada empat bagian yang akan kita lihat. Pertama, thermal spray overview. Tadi sudah dibahas sebenarnya oleh Pak Jonathan. Saya akan agak cepat untuk area itu. kemudian thermal spray ceramic metal ya. Tentang ceramic metal sendiri. Yang ketiga, thermal spray tentang silicon carbida. Ini adalah dari waktu saya PhD. Sekali itu teknologi yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan menjadi sebuah startup. Kemudian beberapa aplikasi yang saat ini sudah di uji coba untuk thermal spray silicon carbida. Jadi kalau secara umum, thermal spray adalah sebuah proses di mana kita memanaskan sebuah partikel. Kalau ini dari partikel itu bisa dari wire atau powder. Kemudian ketika partikelnya tiba di suatu permukaan benda, maka dengan kondisi akselerasi yang cepat, partikel ini akan menempel pada benda tersebut. Dan kemudian bertahap satu demi satu, tempelannya itu akan menjadi makin tebal, makin tebal, sehingga akhirnya menjadi sebuah coating. Apalagi kalau diaplikasikan bukan hanya satu titik, tapi misalnya dengan garis, dengan area tertentu, maka menjadi terbentuk coating di area tersebut. Nah, secara umum termasuk proses sendiri dibagi menjadi lima, kalau secara teknik. Ada plasma, ada HPOF, ada combustion, serta ada electrical A dan combustion A. Nah, ini main ingredient-nya atau bahan dasarnya paling sering digunakan adalah powder atau wires. Nah, untuk kesininya, dengan perkembangan teknologi, dikembangkan juga thermal spray dengan sistem suspension dan solution precursor, yang menggunakan, sebenarnya sistemnya sama dengan plasma spray maupun HPOF, hanya saja feeding-nya atau bahan awalnya, bukan lagi powder atau wires, tapi berubah suspension atau solution precursor. Jadi, tujuan dari pengembangan teknologi ini adalah untuk memperoleh struktur coating yang nano. Sehingga bisa ini. Nah, secara umum thermal spray ada dua ini, ada keuntungan dan kerugian juga. Keuntungan pertama adalah, hampir semua material bisa dideposisikan dengan thermal spray, termasuk plastik ataupun komposite. Dan dari segi proses, biaya proses sebenarnya relatif rendah dibandingkan proses deposisi coating dengan yang lain. Terus, ketebalannya bisa kita variasikan, jadi, untuk ketebalan coating, kita sudah pernah coba untuk yang silicon carbidae itu bisa dari 30 mikron, sampai terakhir kita sempat bikin ketebalan 4 mm. 4 mm itu butuh waktu 4 hari untuk memperoleh ketebalan ini. Equipment cost and portability, ada beberapa equipment yang bisa untuk portable, ada beberapa yang memang harus di inside, di workshop. Terus, karena proses thermal spray ini pada dasarnya memanaskan bahan coatingnya, bukan memanaskan benda yang akan di coating, maka kenaikan temperatur pada benda yang di coating itu relatif rendah, sehingga tidak terjadi thermal degradation pada benda yang akan di coating. Makanya plastik, walaupun temperaturnya bisa jadi lelehnya 1.180 atau 200 derajat, itu masih bisa di thermal spray coating. Ada tiga kekurangan yang bisa kita lihat dari thermal spray ini. Yang pertama adalah porositas. Jadi, beberapa proses thermal spray menghasilkan porositas yang cukup besar, bisa sampai 20%. Namun, beberapa thermal spray seperti HPOF bisa menghasilkan porositas yang hanya 0,3%. Jadi, sangat rendah. Anesthetopic properties, artinya kita tidak bisa memperoleh karakteristik yang sama dalam segala arah. Karena memang awalnya dari powder, terus dilapiskan, terbentuk layer-by-layer. Dan kekurangan terakhir adalah prosesnya harus line of sight. Jadi, satu dari arah yang, arah gunnya itu. Tidak bisa terbentuk coating di area yang tidak diarahkan oleh gun. Untuk powder sendiri, ada beberapa teknologi sekunai yang bisa digunakan untuk memperoleh powder, untuk digunakan di thermal spray. Kita punya fuse and crush, cinder crush, agglomerate and cinderage, gas atomized, water atomized, dense coating, dense coated, spreadized, dan blended. Jadi, tergantung dari jenis bahan apa yang akan kita buat sebagai coating dengan thermal spray, maka kita bisa memilih proses untuk membuat powder ini. Dan proses membuat powder ini akan berpengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Dalam hal ini adalah porositasnya. Misalnya, sinter and crush powder akan menghasilkan coating yang lebih dense atau lebih dibandingkan dengan agglomerate atau sinterate. Karena agglomerate atau sinterate proses cenderung menghasilkan powder yang berongga. Nah, ini proses ini yang kemudian saya pelajari lebih jauh dan dalam proses pengembangan untuk memperoleh thermal spray silicon carbida. Kalau kita lihat tentang non-metallic ceramic metal, maka ada dua jenis ceramic metal atau ceramic yang non-melting yang paling banyak digunakan di thermal spraying, yaitu tungsten carbide, BC, dan chromium carbide. Nah, dua material ini biasanya dipadukan dengan binder berupa metal, di mana tungsten carbide dipadukan dengan cobalt dan chromium carbide dipadukan dengan nickel chromium. Dan ini sudah sangat banyak digunakan di industri. Untuk tungsten carbide, aplikasi yang paling breakthrough adalah untuk landing gear dari pesawat. Jadi sebelumnya landing gear pesawat itu dilapisi oleh chromium dengan proses hard chrome. Nah, karena proses hard chrome ini termasuk merusak lingkungan, maka dicari solusi atau penggantinya. Dan tungsten carbide cobalt dengan HVOF ternyata menjadi salah satu solusi yang diakui oleh aviasi penerbangan FAA Amerika untuk diaplikasikan hampir saat ini. Untuk chromium carbide sendiri, lebih banyak digunakan untuk aplikasi di temperatur relatif tinggi, misalnya 700 derajat. Jadi kalau misalnya ada aplikasi di mana diputuhkan kawasan tinggi dan temperatur tinggi, kita bisa memilih chromium carbida. Sayangnya ada beberapa material yang memiliki karakteristik sangat bagus, seperti silicon carbida, silicon nitrida, boron nitrida, dan boron carbida. Ini sangat jarang dicoba, diproses atau dibuat coating dengan thermal spray. Alasannya adalah karena memang material ini tidak memiliki temperatur leleh. Jadi ketika kita menggunakan silicon carbida powder, kita masukkan ke thermal spray gun, baik itu HVOF ataupun ABS, maka kita tidak akan mempunyai coating. Karena materialnya sublimasi, berubah menjadi gas. SIC berubah menjadi gas SI dan menjadi gas karbon, karbon dioksida. Alasan yang lain adalah material-material non-melting ini memiliki kecenderungan bahwa dia tidak dapat dibasahi oleh metal, transisten metal, seperti cobalt, nickel chromium. Kalau tungstrate carbide dan chromium carbide, ini mereka sangat mudah untuk dibasahi oleh cobalt, nickel, chromium. Sehingga istilahnya mereka menjadi metal binder, memegang erat dari material seramik, unmelting seramik ini. Namun kalau kita lihat secara teknologi, sebenarnya silicon carbida ketika kita membuat material aslinya, kita bisa memberikan bahan pengikat berupa red oxide. Dan kalau kita lihat untuk unmelting, misalnya kayak tungsten cobalt, ini prosesnya. Jadi tungsten carbida dicampur dengan CO, di-mix, kemudian dipanaskan, habis itu disinter, kemudian kita bisa peroleh densified. Habis densified kita gunakan HOF untuk thermal spraying, dan tujuannya disini adalah tidak adanya dekaburasi dari tungsten carbida. Artinya kita benar-benar memperoleh partikel tungsten carbida yang diikat oleh cobalt, metal. Sayangnya untuk industrial coating, ada beberapa tantangan yang sampai saat ini belum bisa diatasi, yaitu beberapa coating boleh dibilang tidak cukup durable. Artinya mereka tidak mampu menahan temperatur tinggi, sehingga ini yang membatasi perkembangan teknologinya. Jadi wear resistance-nya oke, tapi ketika diapelkan temperatur tinggi tidak cukup bagus. Terus yang kedua adalah berat dari tungsten carbida, itu sekitar 7 gram per cm3. Jadi memang sangat berat istilahnya. Sementara kayak material silicon carbida itu beratnya hanya 3,14, jadi hampir setengahnya. Artinya dia lebih ringan, tapi memberikan karakteristik yang relatif sama atau bahkan lebih bagus. Terus yang cobalt, cobalt ini menjadi salah satu metal conflict metal, karena memang cobalt ini diperoleh dari source yang warzone, atau daerah yang berperang. Kemudian yang kedua, cobalt sendiri termasuk yang hazardous, atau boleh dibilang material yang cukup dihindari untuk digunakan di tubuh manusia, atau persentahan dengan tubuh manusia. Beberapa hal ini yang kemudian akhirnya berefek misalnya cost dari komponennya sendiri ketika kegagalan cukup tinggi, terus untuk ketika dia lebih berat, otomatis full consumption juga naik. Atau karena kita menggunakan cobalt istilahnya, jadi ada risk untuk pekerjanya dan sebagainya. Nah, adanya tantangan-tahanan ini yang kemudian membuat kita melihat lebih jauh. Apakah material-material yang istilahnya acceptable untuk risikonya juga relatif rendah, itu bisa juga kita gunakan sebagai coating yang diaplikasikan dengan teknologi thermal spraying. Salah satu material yang waktu itu kita melihat lebih jauh adalah silicon carbida, karena karakteristik dari silicon carbida ini. Densitinya 0,3,2, terus ini covalent bonded sama bon keramik, jadi terus ketersediaannya cukup banyak, sangat banyak, artinya prosesnya tidak terlalu mahal untuk memperoleh silicon carbida, dan persedia sangat banyak karena bahan tas ini adalah silicon oksida yang ditambahi dengan grafit. Terus dia stabil, relatif stabil pada temperatur tinggi sampai 1290, karena adanya silicon oksida sebagai protektif layer. Cuma kekurangnya itu, ketika kita coba mix dengan cobalt, nickel, chromium, dia tidak maulah, jadi misalnya tidak bisa dia berikatan. Tapi kalau kita lihat, dia sangat bagus berikatan dengan aluminium oksida, utium oksida, atau oxide. Dan ini yang kemudian kita pilih sebagai salah satu binder, atau sebagai salah satu pengikat untuk silicon carbida. Terus secara wear resistant, silicon carbida terkenal, bahwa dia sangat tahan aus, digunakan juga sebagai dish break, praktis, terus secara ketahanan kimianya juga sangat bagus. Awalnya ketika kita melihat silicon carbida, dan kita ingin membuat silicon carbida sebagai sebuah coating, maka kita harus melihat silicon carbida secara general, secara umum. Bagaimana proses pembuatan silicon carbida? Kalau kita lihat, ada root yang namanya sinterot silicon carbide ceramics, yang low pressure, dan ini prosesnya adalah, kalau yang merah ini, kita ikuti, itu dia menggunakan yang namanya liquid phase sinterot silicon carbide. Jadi dia punya bahan yang bisa menjadi bahan pengikat. Nah, bahan pengikat di sana. Bahan pengikatnya adalah oksida tadi. Terus ini secara umum bagaimana kita memproduksi silicon carbida dalam sebuah part. Misalnya yang dipakai untuk filter gas buang di mesin sel, itu salah satunya dibuat dengan teknologi seperti ini, oleh proses dari silicon carbida. Ketika kita melihat silicon carbida sebagai coating, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Karena ternyata prosedur atau cara untuk memperoleh silicon carbida coating, itu boleh dibilang pertama mahal, kedua time consuming, jadi pembentukan coatingnya itu lama, terus karena harus dilakukan di kondisi vakum, maka hanya terbatasi oleh ukuran yang kecil. Jadi ini beberapa metode yang umum dipakai untuk memperoleh lapisan silicon carbida, yaitu ada PVD, CVD, terus kemudian ke sini ya dikembangkan yang prosesnya namanya termoplasma PVD dan CVD, untuk memperoleh lapisan yang lebih cepat. Jadi pembentukan lapisannya bisa lebih cepat ini terjadi. Nah semua proses ini harus dilakukan dalam kondisi vakum, dan inilah drawback dari silicon carbida coating. Ketika kita melihat thermal spraying, maka thermal spraying itu selalu dilakukan dalam kondisi, umumnya dilakukan dalam kondisi atmospheric condition, atau low pressure condition. Jadi misalnya di chamber, tapi ya chambernya low pressure, bukan high pressure. Nah setelah, ketika saya melihat silicon carbida sebagai coating, dan melihat koneksinya dengan thermal spraying, sebenarnya sudah cukup banyak percobaan-percoba yang dilakukan oleh para penelit, yang beroleh lapisan silicon carbida coating dengan thermal spraying. Contohnya di tahun 2022 oleh Village, terus ada 2012, 2006, 2004, 2007, terus di 2003, sama terakhir ada 2012. Hampir seluruh proses yang di approach, yang didekati oleh para peneliti ini adalah dengan mencampurkan silicon carbida dengan metal binder atau dengan oxide binder. Tapi yang tidak mereka lihat lebih jauh adalah bagaimana silicon carbida ini bisa pertahan ketika terekspos dengan temperatur tinggi dari thermal spray. Karena thermal spray kan ada flame di sana. Nah ketika silicon carbida masuk ke flame, kalau dia individu sendiri, tanpa ditemani atau tanpa dilindungi, maka dia akan kemungkinan terjadi sublimasi atau dekomposis. Dan ini yang menyebabkan kenapa coating yang dihasilkan oleh para peneliti ini relatif rata-rata memiliki porositas yang cukup besar. Karena pada saat mereka melakukan proses thermal spraying untuk silicon carbida ini, silicon carbidanya terekspos langsung dengan panasnya, panas dari thermal spray, sehingga ada dekomposisi atau ada sublimasi dari silicon carbidanya. Nah hal inilah yang menjadi landasan ketika saya kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan atau tantangan ini. Kenapa kok susah sekali sepertinya bekerja dengan silicon carbida di thermal spraying? Nah alasannya ini, silicon carbida tidak punya thermal api leleh, jadi begitu kena panasnya flame, dia akan cenderung dekomposisi atau sublimasi. Nah tahun 2012 kita trial, jadi trialnya kita sebenarnya sudah, saya PSG-nya mulai 2010, dari awal PSG tantangannya adalah waktu itu profesor memberikan tantangannya, can we thermal spray silicon carbide? Nah waktu itu saya jawab, we can try, maksudnya karena saya nggak yakin bisa atau nggak, tapi saya punya background tentang material ceramik ini, silicon carbida, silicon nitrida gitu, dan saya tahu kalau ini memang non-melting keramik, jadi misalnya kalau dimasukkan dalam masjid bisa jadi, nggak dapat apa-apa, gitu. Maka approach yang saya dekati pertama adalah, oke semua orang berpikir sama, mereka menggunakan yang namanya metric atau binder, nah binder yang digunakan, yang dipilih adalah oxide, nah saya gunakan juga waktu itu adalah, hidrium aluminium granite oxide, gitu. Nah key point di sini adalah, oke saya menggunakan oxide yang sama, yang beberapa peneliti sebelumnya juga menggunakan oxide itu, gitu. Tapi apa yang membedakan oxide saya dengan oxide mereka, adalah metode yang saya berikan, yang saya lakukan untuk memberikan oxide-nya ini, jadi kalau mereka istilahnya mencampur antara silicon carbida dengan oxide, dicampur dalam sebuah blending, begitu saja, kalau yang saya lakukan saya menggunakan yang namanya wet process. Jadi yang saya lakukan adalah, saya menumbuhkan oxide ini di surface particle dari silicon carbida, dengan proses yang namanya co-precipitation. Dan ini akhirnya memberikan efek bahwa silicon carbidanya terproteksi oleh lapisan oksida yang cukup tebal, sehingga ketika proses thermal spraying, silicon carbidanya itu tidak terkena panas langsung dari thermal spraying, gitu. Sehingga silicon carbidanya terlindungi, dan ketika kemudian, tapi bagian oksidnya mengalami proses melting, atau selenyl melten, sehingga mereka mempunyai daya rekat. Nah, ini yang kita kombinakan silikon. Jadi kita punya silicon carbida yang sudah dimodified, istilahnya. Kemudian kita gunakan thermal spraying, dan kita memperoleh yang namanya thermasic, atau thermal spray silicon carbide. Prosesnya seperti ini, jadi co-precipitation process, kita gunakan spray drying, untuk memperoleh agglomerated and sintered process, sintered product. Di sini adalah sebuah-buah contoh, dan ini yang di bagian bawah, yang lapisan putih ini adalah lapisan oksida, yang sengaja ditambahkan, dalam hal ini adalah lapisan oksida yutrium olemenganite, yang ditambahkan, supaya mereka tumbuh di permukaan silikon carbida. Sehingga melindungi silikon carbideninnya pada saat thermasic process, sekaligus juga berfungsi sebagai lamp, atau sebagai binder, ketika mereka mencapai permukaan. Tahun 2012, kita trial beberapa tipe gun, yaitu mulai dari atmospheric plasma spray, HVOF, terus HVAF. Ini salah satu contoh thermasic process yang kita hasilkan, di mana kalau kita lihat di sini, coating yang kita peroleh, yang hitam, hitam ini adalah silikon carbida, yang putih adalah yutrium olemenganite oxide, yang awalnya kita deliver di permukaan silikon carbida, ketika sudah jadi coating adalah seperti ini. Jadi mereka berfungsi sebagai binder. Ini laboratory scale process. Kemudian kita kembangkan lebih jauh, pilot line. Jadi kalau dilihat, goalnya sebenarnya seperti ini, simple sekali. Kita punya silikon carbida, di luar silikon carbida, kita ingin tumbuhkan oksida. Oksidanya ini adalah oksida yang juga berfungsi sebagai lamp, yaitu yutrium olemenganite oxide. Prosesnya dengan chemical stack, cover precipitation, kemudian ada pengeringan heat treatment stage, untuk densifikasi, terus klasifikasi untuk memperoleh ukuran yang berbeda-beda, karena ukuran partikel menentukan, berpengaruh ke coating yang dihasilkan, berpengaruh juga terhadap jenis thermal spray process yang bisa kita aplikasikan, atau mau HVLF. Beberapa hasil. Ini yang partikel hasil spray dry. Jadi kalau yang ini, yang saya tampilkan sebelumnya adalah partikel yang diperoleh dari crush shift, karena waktu saat PAG kita tidak punya spray drying, sehingga kita lakukan proses yang namanya crush dan shift. Jadi kita densifikasi, terus kita pecahin sampai kecil-kecil. Ini hasilnya ketika kita yang dari spray dry powder, terus kita gunakan HVLF untuk memperoleh coating. Ketika dipoles, permukanya hampir sama persis dengan silikon carbida yang pulp, yang aslinya, bukan yang coating. Nah, keunggulan dari termasik ini, pertama, kita punya ukuran partikel yang berbeda-beda, dan juga morphologinya. Morphologinya maksudnya bisa crush and shift, yang sangat, sinderat and crush, yang sangat dense, tanpa porositas, atau kita bisa juga peroleh spray dry powder, berupa agglomerated dan sinderat, yang memiliki sedikit porositas di sana. Agglomerated lebih umum digunakan memang, karena secara proses industrial lebih mudah diperoleh. Terus kita sudah trial untuk termasik ini dengan HVOF, terus detonation, HFPD, dan juga dengan APS. Memang yang paling cocok sampai saat ini, yang kita eksplor adalah yang HVOF. Karena memang HVOF gun ini didesain untuk cermet, atau ceramik metal, atau ceramik yang karakterisnya seperti ini. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari sisi keramiknya, sebenarnya plasma seri lebih ini. Tapi kalau kita lihat, plasma seri kan kurangannya adalah, dan porositasnya lumayan tinggi. Sebenarnya kalau HVOF, porositasnya lumayan besar, sangat kecil. Ini contoh termasik powder yang kita peroleh dari crush and shift, sorry, sinterlet and crush. Jadi disinter dulu, atau didensifikasi dulu, baru kemudian dipecah-pecahkan. Ukuran patiknya bisa 5-30 mikron, 15-70 mikron, atau 35-80 mikron. Hardness yang kita bisa peroleh dari coating tepi ini, bisa sampai terakhir kita coba sampai 1.700. Cuma memang untuk jadi coating, kekerasannya sampai saat ini masih belum bisa mencapai yang maksimal. Jadi waktu itu kita coba dengan spot test. Jadi satu titik kita coba bikin coating, di sana kita bisa dapat kekerasan yang memang kekerasan standar untuk silicon carpet box. Ini beberapa proses coating yang pernah saya lakukan, yaitu yang pertama dengan HFVD coating. Ini adalah breakthrough kita. Jadi suksesful story-nya di 2012 adalah kita coba deposit termasik dengan HFVD dan kita memperoleh coating dari proses ini. Ini coating pertama yang kita peroleh memang belum sebagus yang sekarang, karena memang ini. Jadi ini initial trial benar-benar. Trial istilahnya waktu itu saya bilang, kalau ini tidak berhasil, ya sudah lah, saya ganti topik saja. Sudah 2 tahun nyoba soalnya. Sudah tahu nyoba, sudah banyak banget energi yang ke sana, kalau tidak ada, sudah waktunya give up. Ternyata waktu itu kita sukses, sehingga kita lanjutkan proses untuk development dari termasik ini. Ini berapa coatingnya. Jadi ini pengaruh dari ukuran butiran, ukuran partikel. Jadi kalau ukuran partikelnya 15-45 mikron, kita justru memperoleh coating yang jauh lebih dense dibandingkan kalau kita pakai partikel yang ukuran 45-90 mikron. Kalau 45-90 mikron, awalnya kita dense, tapi kemudian ke sininya sangat poros. Kalau kita lihat ada titik-titik ini, ini adalah titik di mana partikelnya itu terlalu terekspos dengan panas. Sehingga ini dia ada porosity yang terbentuk. IPS kita coba pakai yang F4 MB gun. Memang coatingnya tidak sebagus dari yang HVOF. Ada densifikasi, tapi porositasnya di beberapa area lumayan tinggi. Terus kita juga approach Saint-Gobain. Mereka punya gun, atmospheric plasma free dari proplasma yang memiliki high power, sangat tinggi. Dan dengan proplasma ini, jadi proplasma ini punya Saint-Gobain itu boleh dibilang perkawinan antara HVOF dengan plasma. Plasma di mana mereka punya high power, sehingga kita bisa peroleh coating yang cukup dense di sini. Nah, perkembangan selanjutnya, karena kita lihat bahwa lebih banyak partner, industrial partner yang memiliki HVOF gun dibandingkan dengan IPS gun. Karena memang kalau dari segi investasi dan dari segi usage, HVOF itu lebih banyak digunakan dibandingkan IPS. Ada tiga jenis HVOF gun yang tersedia di pasar, boleh dibilang yang sangat umum digunakan. Yang pertama adalah jet code, yang kedua adalah digigun atau diamond jet gun, dan yang terakhir ada GP, yang GP 5000. Nah, kita di spray boot kita, di SRAM coating AS di Norway, kita install dua sistem gun, yaitu digi dan GP, yang tersedia HVOF. Nah, yang digi sistem seperti ini, sistemnya. Jadi, kenapa namanya diamond? Karena kelihatan di apinya itu ada kayak kotak seperti diamond yang terbentuk di sana. Jadi, perbedaan utamanya kalau antara GP dengan biji adalah adanya tube atau tabung. Kalau yang GP ada tabung. Efeknya apa kalau ada tabung? Efeknya adalah material lebih lama dipanaskan di sana. Kalau kita masukkan powder, kemudian kita termasukkan nyala, terus kita masukkan powder di sana, maka powder-nya lebih lama kena panas. Sehingga akhirnya dia melting-nya lebih bagus dibandingkan yang biji. Tapi kalau kita lihat, hasil dari coating yang kita peroleh, ada yang GP, ada yang biji. Memang secara karakteristik dari segi porositas, yang GP itu jauh lebih bagus dibandingkan yang biji untuk termaspray silikon carbida. Ini contoh yang GP. Ini juga contoh yang GP. Kita punya sangat dense untuk yang GP. Memang ada PR di sini, yaitu tentang kekerasannya. Jadi kita adalah kekerasannya bisa sampai seribuan. Tapi ternyata ini type-nya adalah silikon carbida dengan oxide binder. Kekerasan yang kita peroleh rata-rata di angka antara 400 sampai 700. Jadi bervariasi di sana. Kita M-nya higher di sana. Tapi intinya yang kita coba dekati adalah setelah kita punya teknologi bahwa termaspray coating untuk silikon carbida itu mungkin bisa dilakukan dan memperoleh karakteristik mekan yang cukup memuaskan. Maka kita propose value ini ke industri. Dan cara yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah startup yang namanya Seram Coating AS yang diberikan di Norway untuk mengembangkan lebih jauh produk termaspray silikon carbida ini sekaligus juga memberikan ke customer. Mendeliver coating ini ke customer. Jadi kalau dilihat historinya Seram Coating jadi 2011 2010-2011 itu developing idea asa BAC project. 2012 kita first trial dari proses BAC saya. Kemudian 2013 dari trial yang sukses ini kita kemudian apply patent. 2014 ada funding untuk proof of concept dari patent-nya. Kemudian 2015 kita bikin startup. startup, terus 2015 sampai 2018 sebenarnya up and down dari startup kita. Jadi kita trial, gagal, coba lagi. Karena kita merubah prosesnya dari laboratory scale ke pilot line sampai ke manufacturing line. Dan 2019 kita moving dari Trondam di mana random itu adalah untuk pilot line-nya ke manufacturing line di Eroya di dekat Oslo. Nah sekarang dari 2020 sampai sekarang lebih banyak kita trial based on customer demand. Beberapa aplikasi yang sudah kita coba untuk thermosik atau thermalis per silikon carbida ini fan wheel disk. Jadi yang dipakai di kereta untuk disknya, remnya disknya kereta kita code pakai silikon carbida. terus untuk roller di aluminium production kita juga code rollernya pakai silikon carbida. Nah silikon carbida ini punya karakteristik yang sangat unik ternyata salah satunya yang kita ketemukan ketika kita bekerjasama dengan ini. Ini dengan aluminium hydro. Jadi dia sama sekali tidak memiliki buat ability dengan aluminium cair. Jadi ketika aluminium cair menempel di silikon carbida coating dilangsung lepas aluminiumnya. Tidak nempel sama sekali. Nah ini adalah ternyata sesuatu yang dicari lama oleh industri aluminium. Karena selama ini mereka pakai metal pakai baja ketika bajanya ditempel bajanya istilahnya bersinggungan dengan aluminium metal aluminium metalnya itu nempel di sana di baja tersebut. Mereka ingin sebuah material yang kalau misalnya kena aluminium metal sama sekali tidak tidak nempel gitu. Jadi lepas begitu saja. Dan ternyata kita temukan bahwa silikon carbida punya karakteristik khusus seperti ini. Aplikasi yang lain yang kita coba adalah disk brake. Jadi bagian disk brake-nya kita coat pakai silikon carbida untuk tau performance-nya. Terus ini adalah disk brake untuk untuk mobil. Kita juga punya project confidential project dengan ESA Aerospace Agency. Jadi intinya sih mereka ingin mencoba thermal spray ini thermal spray coating ini untuk digunakan di space application. Jadi yang terjadi adalah kita deliver biasanya ESA ngirim sampel aja terus kita kasih coating sesuai dengan permintaan mereka kita kembalikan ke ESA nanti mereka tes tesnya apa-apa itu terserah mereka. Jadi kita gak tahu juga mereka tes seperti apa aja. Kontraknya 2 tahun dengan ESA untuk deliver product mereka. Terus ini spray boot yang kita miliki di Seram Coating AS di Hewaya. Jadi kita biasanya trial dulu. Kalau ada customer akan pakai produk kita remasik maka kita akan coat dulu contoh produk mereka di fasilitas kita. Sebelum kita rekomendasikan customer ini untuk mendatangi workshop workshop thermal spray yang terdekat dari mereka atau yang mereka trustable buat mereka. Jadi misalnya kita akan deliver ke workshop ini adalah pertama materialnya dari powdernya terus kedua adalah parameternya dan ketiga adalah jenis gun yang sama. Misalnya di sana ada jenis gun GP maka kita pakai GP untuk testing di fasilitas kita. Jadi intinya kita deliver product dengan proposition recommendation recommendation process dan kita bantu untuk kontrol prosesnya di sana. Itu yang boleh dibilang dari awal bisnis saya sehingga menjadi sebuah perusahaan yang berubah namanya serum coating dan kita sekarang lagi masih berkembang terus inti dari serum coating ini kita mencoba menawarkan silicon carbureus sebagai thermal spray material. Sebenarnya tahapan pengembangannya kalau yang pertama ini kan sudah industrial scale thermal spray dengan oxide binder. Di samping itu kita juga sedang bekerja untuk mencari tahu bagaimana kalau kita introduce metal sebagai binder. Ini masih terus berjalan karena memang jauh lebih sulit dibandingkan introduce oxide karena memang silicon carbureus ini kayak musuhan dengan metal. Jadi susah sekali untuk menemukan nyari metal yang mau ketemu baik-baik dengan silicon carbureus. itulah tantangan yang kami ada sampai saat ini. Terima kasih. Mungkin itu presentasi yang saya berikan untuk serai ini. Saya kembalikan lagi ke moderator Bapak Putus Warta. Terima kasih Bapak Pami. Presentasi yang sangat menarik dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan di sini. Terutama untuk coating keramik ke suatu perempuan logam. Bapak Ibu dan peserta lainnya untuk mengajukan pertanyaan atau komentar kita buka sesi diskusi sekarang. Mungkin bisa langsung raise your hand atau bisa di chat. Ya, Pak Pami. Ya, Pak Jonathan. Silahkan. Terima kasih, Pak. Pemaparannya luar biasa. Seperti yang saya katakan di awal saya tahu dari material yang Bapak invented ini adalah di Yokohama, Jepang. sementara di sana dikatakan bahwa ini Indonesia invented. Saya great sekali. Selamat, Pak. Jadi saya dapatkan informasi waktu di Jepang. Bapak lalai inventornya ini. Sampai di Indonesia saya telepon Bapak. Jadi memang seperti yang Pak Putus di dunia thermal spray orangnya sangat kecil sekali, Pak. Mungkin kalau Pak Putus Pak Pami rasakan itu kalau kita ada seminar di luar negeri hampir gak ada orang Indonesia, Pak. Sangat menyedihkan, Pak. Padahal kita gede sekali, Pak. Jadi kalau saya lihat tadi dari judul Pak Pami, Pak. Jadi non-meltered ceramic. Gitu, Pak. Jadi kalau dari awal teori daripada thermal spray yaitu material dimelting. Dimeltered. Sehingga diapakan. Ini tergelitik saya dengan judul yang Bapak berikan di sore ini kira-kira seperti apa itu, Pak? Kenapa Bapak pilih judul itu, Pak? Bisa dikasih penjelasan, Pak? Iya. Jadi kalau boleh dibilang cukup banyak material yang non-melting yang memiliki karakteristik sangat bagus dari segi wear system dari segi ketahanan temperatur tinggi. Tapi karena ini gak bisa cair gak bisa melting maka sulit sekali mereka untuk diaplikasikan dengan thermal spray yang pada dasarnya memang awalnya thermal spray dikembangkan untuk bagaimana caranya supaya material itu melting kemudian bisa menempel maka approach yang digunakan biasanya teknologi yang digunakan adalah dengan memberikan binder atau boleh kita bilang sebagai lem lemnya adalah lem metal dimana metalnya mencair kemudian dia bisa mengikat yang unmelting serampik ini dan membentuk coating di permukaan benda ini konsep yang diterapkan di tungsten karbet kobalt kromium karbet nikel kromium itu yang diterapkan di sana yang saya approach ini memang agak berbeda karena melting material yang saya pilih disini adalah justru okside bukan metal dan ini memang jadi tantangan besar buat kami karena memang okside ini karakterisnya agak berbeda dengan metal metal kan isinya ductile ketika dia melting dia ngikatnya bagus sekali sementara okside isinya kalaupun dia di melting tempat meltingnya cukup tinggi terus habis dia mengeras relatif masih brittle juga makanya memang termasik yang versi atau generasi satu ini ada beberapa drawback kalau boleh dibilang drawback pertama adalah dia tidak cocok untuk aplikasi dimana keulatan dibutuhkan kalau misalnya ada tes yang untuk bending 180 derajat material kita memang coating kita akan pecah tapi dari advantage-nya adalah dia resistannya sangat tinggi terus untuk aplikasi ketika dia berbanyak tekan tidak ada masalah selama tidak bending seperti itu dan high temperature resistannya juga jadi memang kalau boleh dibilang produk setiap produk itu punya niche market punya market khusus dimana dia bisa ketemu dan akan bisa berkembang di sana salah satu niche market yang ketika kita sudah mengembangkan ini yang kita temukan adalah di aluminium production ternyata ternyata dia tidak memiliki weight ability sama sekali weight ability sangat jelek dengan aluminium cair dan ini sesuatu yang ternyata orang-orang di aluminium production itu sudah nyari banget lama ini bagaimana ini problem karena mereka harus ganti rollernya itu karena rollernya misalnya aluminium ada cair dia ketempelan terus ganti lagi ketika kita lapisi silicon kebeda kok ternyata tidak ada yang nempel itu salah satu niche market yang kita temui kemarin memang tidak semua aplikasi bisa cocok kenapa Esa tertarik karena mereka melihat ada aplikasi yang mereka butuhkan dan mereka melihat bahwa termasuk ini bisa digunakan di sana jadi mereka berani untuk trial Pak ada pertanyaan lagi Pak kita ini di workshop kita punya DJ Diamond Jet jadi biasanya powder size yang kita gunakan itu antara 5 sampai 15 kita pilihkan DJ di sana kira-kira powder yang saya masih penasaran Pak karena beberapa kali kita melakukan coating ceramic itu dengan DJ itu kita bilang buang powder Pak sementara saya dengar saya dari paparan Bapak dan juga waktu di Jepang itu Mr. Brian bilang powder bisa menggunakan HPOF saya bilang benar seperti yang Bapak katakan memang ngerunning daripada plasma kosnya lebih tinggi kira-kira kalau di DJ yang waktu Bapak hasil lakukan percobaan itu hasilnya seperti apa Pak waktu itu kita bisa oleh coating yang cukup dense juga masih di bawah 1% cuma particle size yang kita deliver memang lebih jadi 15 sampai 30 mikron tidak di bawah 15 mikron karena memang tantangan utama silikon carbida ini adalah dia kan material yang ringan Pak densitnya cuma 3,2 dibandingkan tasa HP yang 7 jadi akhirnya kalau terlalu kecil dia tidak bisa bertahan di flamenya malah kebuang ke samping kanan samping kiri jadi dia butuh masa untuk sampai ke permukaan benda dan menjadi coating di sana makanya kita komensasi ini dengan memberikan ukuran partikel yang lebih besar 15-30 supaya dia bisa survive sampai ke permukaan benda bindernya sendiri bindernya sendiri kan sebenarnya persentase Pak jadi kita berikan sekitar 25-30% oxide binder di sana jadi kalau untuk size kan kita klasifikasi jadi dari produksi spray dry kita klasifikasi size-nya size-nya ini kemudian ini mau dipakai ke mana HPOF yang pipa apa gitu jadi saya pikir kalau saya ganti equipment atau ganti gun untuk nge-apply ini lebih mahal juga saya berpikir juga bagaimana caranya seperti yang kita tahu Indonesia adalah negara paling besar penghasil nickel untuk saat ini di industrial nickel ini aplikasinya banyak untuk silicon carbide ini saya sudah lihat saya baca beberapa literatur bahwa itu bisa diselesaikan dengan silicon carbide nah silicon carbide proses apa itu masih question mark mudah-mudahan yang Bapak inventor ini bisa solve the problem itu loh Pak di sprayboot kita ada DG ada GV gun karena dua gun ini yang paling banyak digunakan jadi kita memang invest di Norway invest untuk dua gun ini sehingga kita bisa trial dua-duanya jadi tergantung customer-nya yang paling dekat dengan dia workshop-nya punya gun apa ya kita akan approach dari sana biasanya oke ini chance nanti Pak kita coba dengan degan sediji kita karena seperti yang Bapak katakan tadi kita masih juga di industrial aluminium yaitu yang untuk buat wheel daripada pelk mobil itu Pak kita masukkan mobil itu pelk motor karat-karat dari aluminium Pak yes Bapak benar problem di mereka adalah itu jadi mereka menggunakan ceramik yang dikuasin dengan water base tapi sering lagi dengan teknologi ini apakah bisa life-nya lebih panjang sehingga mereka produksinya bisa lebih banyak itu itu kita kerjasama Pak silahkan kepada teman yang lain terima kasih Pak Putu ya terima kasih Pak Jonathan monggo untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain bertanya atau memberikan komentar mungkin saya bertanya ke Pak Jonathan juga Pak Jonathan dan Pak Fahmi monggo di boiler mungkin Pak Jonathan bisa ini bisa sedikit ini aplikasinya gitu yang terima kasih oh iya di boiler itu biasanya kita lakukan pakai alloy Pak nickel base atau FA base jadi artinya kalau dia pakai FA base biasanya itu berbicara masalah budget Pak tapi kalau customer cukup budget kita kasih nickel base sampai saat ini kita kasih waranti yaitu coating itu dua tahun setelah kita coating biasanya area itu di atas dari batu tahan api itu itu sekitar 4 meter ke atas Pak keliling nah itu dilakukan coating di sana juga kalau di boiler PC pembangkit batu bara misalnya yang dikelola di daerah Jawa di pulau Jawa ini itu rata-rata dia pembangkit PC namanya purpurized boiler jadi yang mana batu barahnya dihaluskan seperti tepung dibakar di satu ruangan baru di blowing panasnya ke ruang daripada boiler tersebut nah ini mengakibatkan playas playas itu yang terbawa dengan hapi itu dia akan menjadi di sana apa terjadi slagging Pak nah slagging ini akan menjadi terjadi kondensat dia di sana sehingga itu terjadi korosi nah dengan korosi itu dia makin banyak lagi numpuk tadi slagging slagging itu Pak itu slaggingnya bisa sampai tebalnya 10 cm Pak nah kalau slagging ini terjadi berarti untuk transfer heat akan berkurang jadi efisiensi artinya adalah batu bara dibakar itu menjadi lebih banyak tapi panas yang diserap sedikit dan juga mengakibatkan efek dari yang namanya heat efek zone yang mana pada titik-titik tertentu terjadi pecah pipa Pak karena panasnya nggak merata jadi ini sering terjadi pernah beberapa kali di PC itu mereka kita diskusi dia bilang Pak Joe ini kok di sini pipanya bukan menipis tapi kok pecah gitu loh setelah kita diskusi kita bilang Pak ini adalah heat efek zone karena di sana banyak slagging kerak-kerak sehingga panasnya nggak merata banyak juga jadinya boiler itu hanya bisa jalan 60-70% Pak coba kita bayangkan Pak kita punya angkot misalnya kita bisa ngangkat 10 orang tapi harus ngangkat 7 orang Pak bahan bakarnya sama nggak berkurang jadi operasi kosnya menjadi tinggi jadi teknologi coating ini sangat masih bisa membantu sebagai pilihan opsi kepada boiler-boiler yang ada di Indonesia kalau dari skill lifetime Pak tadi yang FS sama nickel gimana Pak biasanya lebih tahan daripada nickel base lebih tahan mungkin dia satu setengah sampai dua satu setengah sampai dua cuman karena yang misalnya di boiler ini itu misalnya satu pipa aja bocor Pak mereka harus stop seminggu itu yang menjadi persoalan Pak stopnya seminggu kalau dia berapa miliar per hari produksi serum Pak tinggal dikalikan aja itu jadi memang para pembangkit ini memang satu harusnya menjadi mitra kita berdiskusi nah disini saya katakan seperti Pak Putu Pak Pahmi dunia pendidikan dunia kampus ini biasanya lebih didengar daripada kita sebagai orang komersial ya biasalah Pak mereka langsung di labelin kita kecap kita pasti nomor satu gitu loh Pak tapi sementara saya sangat senang kalau kita misalnya bisa bersama-sama di sana sehingga kita berikan informasi yang benar ke mereka sehingga mereka bisa melakukan karena kan mereka banyak tahu tapi juga mereka kadang agak sedikit bingung memilih yang mana apalagi masuk seperti kita ini orang komersial yang semua kita tawarkan semuanya bisa dan tidak jarang jadi racun gitu loh Pak itu kira-kira dari saya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Jonatan terima kasih Pak Jonatan Pak Fami kalau saya ingin bertanya Pak Fami untuk yang permasalahan dari jenis-jenis material untuk coating ini sendiri mereka tidak itu kalau tidak salah tidak ramah tidak mudah untuk binding ke logam yang silicon carbidei itu lalu bagaimana kalau ada permasalahan seperti itu kita ingin aplikasikan di Indonesia bagaimana untuk solusi kalau di Indonesia teknologi seperti apa yang perlu dikembangkan di Indonesia untuk thermal spray kalau boleh dibilang thermal spray di Indonesia ini kita memang pertama masih lebih banyak sebagai user jadi user benar-benar user yang kita butuh coating kita minta di deliver coating itu bahkan untuk yang workshop thermal spray juga di Indonesia tidak banyak justru target utama kita sebenarnya sekarang adalah berbanyak workshop dulu jadi secara teknologi tidak apa-apa kita istilahnya tidak usah ngejar yang luar negeri tapi kita introduce ke publik awareness ke publik bahwa ini loh thermal spray itu sebenarnya di Indonesia sudah bisa dilakukan tidak usah jauh-jauh ke Singapura dan dengan hasil yang sama-sama karena memang gun yang kita pakai sama standarnya sama ini yang mungkin masih kurang jadi setiap kali ada kebutuhan thermal spray larinya malah ke luar negeri bukan di dalam negeri saya tambahkan Pak Pami kita sebagai aplikator seperti di Indonesia saya lihat ada pabrik untuk aluminium aluminium itu bisa dirubah menjadi wire di draw dia jadi wire katakan alat spraynya sudah ada kita punya workshop mungkin dengan orang-orang inginor kita berpikir kalau saya pikir saya tidak malu mengatakan di ATM saja bisa Pak mati tiru modifikasi kalau itu kalau kita lihat di Indonesia itu market TSA itu dikuasai Singapura Termal spray aluminium itu Singapura masuk ke Batam dan rata-rata pabrikator untuk platform-platform untuk perusahaan minyak itu semua ada di Batam Mereka menggunakan TSA sebagai sederhananya dunia kampus bergerak sesama dengan dunia bisnis seperti pabrik yang tadinya mereka buat wirenya jadi kampus mengajari membuat kebutuhan untuk thermal spray aluminium kalau saya dari sederhana sudah ada pabriknya tinggal kan di draw saja jadi wire jadi wire sesuai kebutuhan baru nanti itu bisa dibuat contoh misalnya kita sharing Pertamina mereka tahu untuk namanya thermal spray itu bisa dilakukan dengan baik tapi sampai sekarang mereka bilang karena masih ngacu ke luar negeri mereka malas mereka banyak melakukan painting kalau mereka melakukan painting 3 tahun kemudian mereka paint lagi kalau kita katakan usia usia daripada kilang atau platform itu 30 tahun berarti sebanyak 9 kali dia melakukan maintenance sementara thermal spray itu bisa menjamin 30 tahun free maintenance untuk korosan proteksian ini kan sebenarnya kalau dunia pendidikan memberikan informasi duduk sama-sama banyak yang dihemat karena pada lu waktu kita misalnya di cepu itu itu disitu waktu kita itu sudah spek kita lakukan coating saya tanya si Brian namanya itu orang dari apanya dia bilang sangat sederhana thermal spray coating 30 tahun I just walk away to the bank ask for the loan pay yes a bit higher than a paint but the lifetime is how 10 times than painting setiap 3 tahun kan harga cat naik pak upah kerja kan naik pak kalau di repaint lagi kan harus di blasting pak itu loh dari dari kacamata di sana aja saya lihat pak dunia pendidikan kita bermain di TSA aja thermal spray dengan dunia pendidikan pak marketnya gede pak karena kita penghasil minyak dan gas pak biasanya TSA itu sangat diakui di dunia oil and gas itu sudah confirm dari luar negeri kenapa enggak semua itu dikerjakan di di Batam yaitu melalui dari Singapura Singapura yang dapat Singapura juga kan enggak punya peralatannya mereka import juga nah itu loh pak kira-kira yang dari kacamata saya selaku aplikator itu bisa dilakukan dengan sederhana saya percaya orang-orang Indonesia itu pintar termasuk seperti pak siapa bisa bisa sangka pak bapak inventi the very very good material this is sangat jarang loh pak orang apa itu kalau saya dulu berpikir silikon karbon itu very difficult but finally bapak thank you pak terima kasih pak jonathan monggo untuk peserta yang lain silahkan mengajukan pertanyaan atau diskusi dengan pak jonathan dan pak pami silahkan share atau chat langsung direct di chat kalau monggo masih ada lagi oh berarti kalau saya boleh tanya pak jonathan untuk apa aplikasi dari atau konsumen untuk yang pengguna thermal spray coating ini masih banyak di itu pak ya oil gas industri pembangunan tenaga listrik kalau yang bisa dikatakan high end technology kalau yang di misalnya di bidang biomedical atau electronic application atau sensor application sudah pak itu pak mungkin untuk pak pami dan pak ini juga pak jonathan silahkan pak pami boleh di ini pak utuh tadi maaf ya boleh diulang sedikit oh iya untuk aplikasi ini pak untuk aplikasi thermal spray coating ini apakah memungkinkan nanti untuk digunakan misalnya di middle end application seperti di biomedical atau electronic application atau untuk membuat material untuk sensor gitu pak kemungkinan bisa pak cuma masalah problem utamanya kayak di biomedical application adalah kita boleh dibilang untuk saat ini masih hampir sebagian besar impor produknya jadi kalau produknya impor ya mereka akan datang dengan kondisi sudah 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 selesai tinggal digunakan nah kalau kita bisa produksi itu sendiri dalam negeri baru proses-proses thermal spray bisa kita introduce ke biomedical seperti misalnya untuk biomedical yang kita gunakan thermal spray hidroxyapatite lapisan yang mirip tulang itu bisa dilakukan dengan thermal spraying dengan flame spray itu bisa dilakukan tapi kan masalahnya adalah kalau misalnya produknya kita bisa kita bisa produksi di Indonesia produk implannya bisa diproduksi di Indonesia maka otomatis kebutuhan untuk thermal spray implant ini akan muncul di Indonesia dan itu yang sedang kita usahakan saat ini bahwa produk-produk implant itu dibuat di dalam negeri sehingga nanti turunannya kebutuhan dari implant ini akan muncul juga termasuk thermal spray hidroxyapatite dan yang lain-lain juga terima kasih Pak Fahmi kalau dari Pak Jonathan kalau saya dibilang Pak karena thermal spray ini sangat didrive oleh kreativitas contoh kemarin saya ada meeting dengan orang Jepang kasih saya saya ada customer pabrik pembuat botol untuk obat botol obat yang jarum suntik obat suntik karena ada botolnya yang kecil-kecil dia bilang bahwa mereka disana menggunakan grafite tapi grafite itu setelah berjalan dia licin pertanyaannya apakah Bapak bisa lakukan coating saya saya dengan Pak Pak Fahmi pasti setuju dalam permukaan apapun kita bisa coating sepanjang itu masih ada wujudnya kan gitu Pak saat itu kemarin saya katakan bahwa bisa Pak itu bisa kita coating apa nanti ya kita mungkin pilihkan alloy alloy yang mana nanti yang cocok ya kita kaji lagi gitu loh tapi kisarannya disana gitu loh nah seperti itulah apanya Pak jadi pernah saya kita melakukan aplikasi itu Pak jadi karbon grafite itu dibuat menjadi kayak tatakan Pak untuk heat treatment karena disana 1100 kalau metal kan dia sudah mencair Pak 1100 jadi mereka buat grafite tapi di sisi lain tapi di sisi lain nanti si grafite ini satu putaran dia sudah menjadi kayak kerupuk Pak saat itu saya pikir ini konsepnya hanya seperti dibajuin aja kalau kita masuk ke ruangan panas pakai jacket ya saya jacketin Pak pakai serami Pak saya coating pakai serami saya bungkus bisa 4 putaran Pak kan lumayan yang tadinya satu putaran menjadi 4 putaran dia bisa digunakan nah itu tadi jadi coating itu sangat didrive oleh kreativitas kita berpikir seperti apa kalau coating itu terpolis pre-coating hanya sebuah proses ini dibuat jadi apa itu tergantung pada orang yang melakukannya jadi kalau saya katakan Pak Putu sangat besar sangat besar coba Pak Putu bayangkan Singapura yang besar titik itu ada 50 Pak workshop seperti termik Pak dari mana marketnya Pak dari Indonesia itu loh kira-kira Pak berarti banyaknya lari ke Singapura ya Pak karena dianggap selama ini orang Singapura itu lebih pinter dari kita dalam hal menggunakan teknologinya Pak pengguna teknologi menggunakan teknologi mereka lebih paham dari kita contoh misalnya Pak semikonduktor mungkin Pak Fahmi tahu di semikonduktor ada namanya wafering proses di wafering proses itu dilakukan ceramic coating sama aluminium coating coatingnya menjadi menjadi sacrifice di sana Pak dalam proses wafering kita buka handphone segala macam ada proses semikonduktor di sana dalam pembuatan chipnya segala macam itu thermal spray gede sekali marketnya Pak tapi semua ada di Singapura Pak gak masuk ke sini gede miliar dolar Pak tapi semua ada di sana ini PRnya untuk narik itu ke Indo ya Pak ya jadi artinya kan contoh misalnya Pak pesawat aja banyak di Indonesia sebagian besar itu untuk di apa aero engine nya itu banyak ke Singapura aero engine nya banyak ke Singapura karena Garuda mantin fasilitas sendiri gak mampu semuanya mengerjakannya Pak apalagi kalau mesin Rolls Royce Pak Garuda sudah hands up mereka gak hands up gitu loh gede banget Pak market gede banget tergantung gimana kita mendrive ini mengerjakannya gitu loh Pak contoh yang belum digarap lagi Pak kereta api Pak kereta api kan belum digarap Indonesia itu pemerintah bangun kereta api termasuk di Kalimantan bangun kereta api banyak kan banyak-banyak kalau dari sisanya banyak sekali aplikasinya Pak cuman butuh kerjasama lah yang yang menyakinkan para stakeholder sehingga dia mau menggunakan ini gitu loh sekarang semoga nanti ada pengembangan yang lebih dan Pak Junatan ke arah aplikasinya bisa lebih luas di Indonesia atau thermal spray coating kita harapkan seperti itu Pak kalau makin banyak aplikatornya makin banyak para injiner yang mau mendedekasikan diri untuk berpikir dan berbuat lebih kreatif nantinya Pak terima kasih monggo ada untuk teman-teman yang lain peserta yang lain kalau ada pertanyaan lagi saya coba cek apakah di chat ini kalau ada pertanyaan diskusi ingin diskusi monggo kita masih ada waktu sampai jam 5 kira-kira 10 menit lagi 10 menit lagi kalau ada pertanyaan komentar teman-teman atau banyak teman-teman mahasiswa di sini juga dan praktisi juga kelihatan teman-teman praktisi juga banyak bergabung di sini monggo dari bapak ibu praktisi ingin mengajukan pertanyaan atau kita bisa berdiskusi di sini juga dengan teman-teman mahasiswa mengenai mengenai aplikasi atau mengenai ilmunya sendiri tentang ilmu derma sprequoting potensinya di Indonesia yang seperti sampaikan Pak Jonathan dan Pak Fahamir cukup banyak menjanjikan datanya untuk ini tampaknya sudah cukup untuk hari ini dan terima kasih kami sampaikan untuk Pak Fahamir dan Pak Jonathan juga untuk pemahaman dan diskusi yang menarik ini oh iya sebelumnya oh ini Pak Jonathan menghilangin lupa kami ingin sampaikan ini Pak halo Pak Jonathan mungkin ya Pak Jonathan halo Pak jadi ini terima kasih untuk Pak Fahamir dan Pak Jonathan jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil ya bahwa ada potensi sangat besar untuk mengembangkan teknologi thermal sprequoting di Indonesia terutama dengan apa kerjasama dengan industri dan akademisi untuk membuat teknologi ini lebih dikenal lagi dan lebih memiliki aplikasi yang lebih luas tidak hanya terbatas di high-end teknologi tapi middle-end teknologi juga dan yang penting juga adalah kerjasama yang baik antara teknologi dan industri dan akademisi dan juga dengan birokrasi juga sebelum kami tutup kami ingin memberikan apresiasi kepada Pak Jonathan oh iya foto session sebelum ini foto session dulu monggo teman-teman yang sudah gabung disini bisa monggo nanti minta dibantu tolong untuk foto session teman-teman disini mohon di di on kameranya kameranya on kameranya jadi kita bisa foto bareng monggo monggo bu retna minta di tolong dibantu untuk koordinir foto session monggo di on kameranya oke di on kameranya gimana bu retna baik pak oke sambut halaman satu ya saya mulai dari halaman satu bapak ibu ya satu dua tiga oke lanjut ke halaman berikutnya halaman dua monggo bapak ibu di on kameranya halaman dua oke satu dua tiga oke baik halaman terakhir halaman tiga satu dua tiga ya sampun bapak terima kasih burutna terima kasih selanjutnya kami ingin memberikan apresiasi kepada pak jonathan sertifikat setinggi sertifikat apresiasi kepada bapak jonathan jenjur jonathan sudah apresiasi sebagai moderator dan juga sebagai pembicara di webinar hari ini salah salah sebagai bisa minta tolong diperbaiki nanti nanti saya kirimkan jadi bisa berikan applause mohon diberikan applause ke pak jonathan bisa virtual applause atau real applause terima kasih pak tersen sekali pak jonathan dan terima kasih juga terima kasih pak jonathan atas materinya hari ini terima kasih kita akan berlanjut terus pak banyak hal yang kita bisa lakukan iya pak jonathan terima kasih semoga ini menjadi awal untuk kerjasama yang baik antara akademisi dan industri karena banyak bidang yang bisa kita kembangkan terutama saya juga tertarik untuk mengembangkan material untuk aplikasi sensor mungkin nanti bisa membutuhkan bantuan pak fami dan pak jonathan oh iya pokoknya kalau yang namanya untuk melakukan coba seperti yang pak fami melakukan kita siap pak ya terima kasih mungkin ada apa katakan penutup dari pak fami pak jonathan terima kasih pak jonathan atas kesedianya untuk mengisi secara webinar hari ini ini sangat bermanfaat ilmu yang di sharing hari ini kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak potensi untuk market dari terima kasih yang belum terkitar semoga kedepannya kita bisa membuka lebih banyak lagi kesempatan di termas prime market ini terima kasih pak putu pak ibu rutno pak wapahmi dan kepada teman-teman semua dari ITS dari dunia usaha dari termik yang telah kita laksanakan acara ini saya harapkan dan kita doakan ini bukan yang pertama tapi akan berlanjut sehingga diskusi ini semakin hidup yang mana saya sangat berharap nanti teman-teman daripada akademisi dan termasuk adik-adik mahasiswa bisa menjadi engineer yang bisa meneruskan apa yang telah kita kerjakan saya dan pak pahami dan pak putu kerjakan dan ibu rutno semoga ini bisa ke depan membuat sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia terima kasih ya terima kasih pak jonathan sebelum kita tutup ini ada pertanyaan dari peserta dari Respatium Jani apakah materi akan di share bagaimana siap nanti kita share lewat puslit oke jadi begitu oke jadi akan di share oke jadi materi sun untuk peserta semua terima kasih pak jonathan terima kasih pak terima kasih selamat tinggal terima kasih selamat sore dan terima kasih peserta semuanya yang telah hadir pada hari ini saya izin terima kasih semua terima kasih pak putu terima kasih terima kasih